Intro Hari ini tepat jam 10.30 Tim ekspedisi Danau Loh Tinggal akan menuju ke puncak Menuju ke Danau Loh Tinggal Karena diperkirakan satu rombongan tim sudah dulu Ke Danau Loh Tinggal Jadi hari ini kita coba diperkirakan Medan yang akan ditempuh itu 6 km lagi Dengan jarak tempuh Waktunya itu kita perkirakan lebih kurang 7 jam Jadi mudah-mudahan tidak ada halangan Itu semua tim kita berdoa Semoga selamat sampai tujuan Silahkan Pak Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selamat berdoa Mari sama-sama Menunjukkan Doa Semoga perjalanan kita pada hari ini Berjalan dengan baik Kita diberikan perlindungan Keridoan Dan ekspedisi kita ini Betul-betul berguna Bagi kita semua Seberapa peribadi Maupun sepemerintah Dan Kita juga Memohon perlindungan Semoga di dalam perjalanan baik-baik saja Dan kembali Dan kembali Dan kembali Sehat Amin Mari kita berdoa Dengan Alfa Dihah Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Kami irigi dengan doa Amin Tepat Woy Yuk Tepat Doakan Allahumma antar Ada apa-apa Ape Teman diaktifkan Mau bunyi Nanti Bicara Min 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 Terima kasih. 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 Nah, terima kasih. Asam manis. Mantap. Terima kasih. 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 Bapak. Terima kasih. Juga apakah tim ini sampai nanti kalau tinggal tidak, tapi kita coba istirahat dulu, mengambil tenaga, suara pun sudah menghilang mungkin karena ketinggian tempat sudah tinggi, jadi buat sementara istirahat dulu. Salah satu efek dari ketinggian tempat itu adalah bikin mengantuk, jadi saat ini kita tidak tahu kepala sedikit pusing, berat dan rasa ingin mengantuk. Tapi kata para ahli, rasa ngantuknya harus dilawan karena itu efek dari kegulangan semakin tipisnya oksigen, apakah oksigen di ketinggian seperti ini mulai menipis, kita tidak tahu juga karena angin sangat kencang juga di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jalur Jalan Baru kami yang membuat Katia Pelangi bersama Wampel. Semoga kita sukses untuk melaksanakan wisata alam, khususnya danau laut tinggal yang perlu kita benahi adalah semua jalur akan kita berbaiki dengan rute yang harus diperjelas lagi. Dan kami memang berupaya, tadinya kita telah dengan susah payah membuat jalur baru, mereka juga tersesat cukup lama, namun kemudian kami membuat jalur baru. Wampel bersama, WKPA Pelangi telah memberikan sebuah arti yang sangat bermana buat Kabupaten Katam Barat khusus danau laut tinggal. Alhamdulillah, tim ekspedisi danau laut tinggal yang diperkirakan awalnya kita kehilangan kontak, sehingga kita sudah berusaha untuk menghubungi beberapa pihak. Ternyata rombongan yang tiga orang sudah ketemu lagi dan mereka ternyata sudah sampai duluan ke laut tinggal. Alhamdulillah kita berjumpa di sini. Ya, kita berharap bahwa Wampel TV bersama KPA Pelangi harus sinergi ke depan dan harus kita perbaiki rute yang lebih baik lagi, agar kunjungan orang ke daerah kita ini semakin bertambah banyak dan memberikan nilai-nilai positif buat ekonomi baru bagi masyarakat kita yang ada di sekitar ini. Harapan kita bersama KPA Pelangi dan Wampel, hanya itu dan kepada pemerintah Kabupaten Paswaman Barat, kita harapkan khususnya dinas pariwisata kalau memang punya keinginan yang jelas untuk bagaimana wisata Paswaman Barat menjadi sebuah destination, dia harus bersungguh-sungguh dan mudah-mudahan pemerintah sahiran secara jujur, secara kuasa, berkuasa dia memberikan kepada kita, orang-orang yang mencintai ini untuk memberikan peluang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Wampel dan KPA Pelangi adalah andalannya, KPA pemerintah sahiran di masyarakat data. Sudah saya sampaikan, baru-baru, sudah biar kita bikin bersama. Dan saya dudukkan karena memang ada tamu kita dari Jakarta, dan saya harus menunggu dia di bandara, dan harus berangkat secepatnya. Sebenarnya saya sedih meninggalkan kawan-kawan, mereka pada umumnya perempuan tujuh orang, dan selebihnya laki-laki. Saya sampaikan tadi, sebentar lagi, tim ekspedisi Wampel dan KPA Pelangi TV-nya akan sampai di sini, mudah-mudahan Riyadi merasa bahagia dengan kehadiran Wampel TV. Ya, dia gembira, dia merasa senang hati, mendengar berita itu, dan ini sebuah yang tidak pernah mereka bayangkan. Mudah-mudahan kita jaya di masa yang akan datang. Oke?